Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabatku semua Apa kabar hari ini Semoga sahabat dalam keadaan sehat selalu Dan serta Dalam lingkungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin Video kali ini papi mau ngecek Setelah ada triton Exit ya Exit tahun berapa bang 2008 Ini papi juga belum sempat ngecek ya Untuk keluhan unit Ini saat pagi Starternya panjang teman-teman ya Bisa 2x sampai 3x Starter ini baru hidup Dengan di Tambah asap putih ya Sedikit di kenal pot Oke teman-teman sebelum lanjut Ke videonya Mohon tekan tombol subscribe nya ya Jangan lupa di akhir video Tambahkan like nya juga Serta tambahkan komentar positif Apabila teman-teman ada keluhan Hubungin papi kembar Oke Lanjut teman-teman ya Untuk pengecekan pertama Seperti Biasanya Kalau mobil susah hidup Kita cek dulu untuk bagian Kita cek dulu untuk bagian Pengapian Ataupun Busi pemanas ya Jadi Kalau kita mau ngecek busi pemanas mobil Pajero Sport Ataupun triton Kita harus membuka bagian intake terlebih dahulu Seperti itu ya Jadi Jadi untuk Pengecekan awalnya Bisa kita Lepas untuk bagian Sensor Panasnya ya Tapi dalam kondisi Mesin panas ya Kalau mesin panas Kalau gak dicabut ininya Dia tidak akan muncul Untuk lambang Geloplak Atau busi pemanasnya Oke teman-teman Kita lanjut Untuk Perlepasan bagian intake Kemudian Kita tes Untuk bagian Busi pemanas Atau gelopaknya Oke Kita buka dulu Teman-teman Semangat Oke Sahabat kesemua Untuk Bagian intake Sudah Papi lepas ya Kemudian Papi lepas Untuk bagian 12 Pol Dari Ini ya Dari Relay Untuk relay Di sebelah sini ya Dekat Filter solar Kemudian Kita lepas Untuk bagian Plus ininya dulu ya Jadi kita ukur dulu Untuk tegangan Pada saat Kontak on ya Teman-teman ya Oke Disini udah Papi siapkan Multi tester ya Nah Kita cek Untuk Pergerakan jarumnya Kita tes dulu Untuk bagian Testernya Oke Normal ya Teman-teman ya Kita tes Untuk pada saat Kontak on Ya Kita tunggu dulu Kita coba Kita tempelkan Di bagian Plus ininya Kemudian kita lihat Pergerakan jarumnya Teman-teman ya Jadi nanti kita lihat Untuk pergerakan jarumnya Oke kita lihat Untuk pergerakan jarumnya Teman-teman ya On Op Oke Disini Ada namanya Untuk Coolant sensor ya Jadi kita lepas dulu Untuk bagian Coolant sensor Yang bagian bawah ya Ini untuk pembacaan Globe plug Jadi kalau dia Misalnya panas Dia gak mau hidup Teman-teman ya On bang Hop Nah Teman-teman Untuk Arusnya Tidak Tidak masuk Ke ini ya Ke arus 12 pol ini ya Jadi nanti kita Cek lagi Untuk bagian Lampunya Lampu ininya hidup bang Lampu Bosipa manasnya Hidup Hidup ya Lampunya Oke Teman-teman Jadi untuk Permasalahannya Ini tidak keluar api Dari Dari sini ya Jadi dari sini Tidak keluar api 12 pol Nah nanti kita Cek untuk bagian Api yang keluar Dari relay itu ya Oke Kita cek dulu Untuk bagian api Di relay On Off Oke teman-teman Papi mau cek Untuk bagian Ini ya Ini kita Setting dulu Untuk alat ukurnya Oke Kita setting dulu Di 50 Dc Pol ya Karena disini Yang paling terkecil 10 Dc Pol Jadi kita cek dulu Untuk bagian arusnya ya Ini kita tes dulu ya Kita tes dulu Oke Untuk Pergerakan jarumnya ya Ada Ada teman-teman Jadi kita cek Untuk arus Standby pada Relay Gelopak Atau busi Pemanas Atau busi Pemijar ya Ini macem-macem ya Namanya teman-teman ya Jadi nanti kita cek dulu Untuk bagian ini ya Untuk bagian Sebelah sini Itu Putih garis merah Nah itu yang langsung Menjalur Atau berhubungan Kesini teman-teman ya Langsung ke Glopak ya Langsung ke Busi pemanas Kemudian yang Satunya Ini Ini Itu Untuk Arus Standby 12 Pol Coba kita cek dulu Untuk bagian arusnya ya Oke teman-teman Untuk bagian ini Tidak bergerak ya Ini maaf teman-teman Alat ukurnya Agak Kusam ya Yang penting Hasilnya yang jelas Oke Ini Ini papi tempel Tidak bergerak ya Jarumnya Oke Kita cek Sini tidak bergerak Jarumnya Jadi kita cek Langsung Di bagian Kepala akinya ya Teman-teman ya Nah untuk kabelnya Ini Ya Ini putih polos Yang lari Masuk ke Arus standby Pada Glopak ini ya Pada relay Pada relay Glopak Ini putih polos Ya larinya Kesini Jadi kita cek Untuk bagian Pengapiannya Atau arusnya ya Ini papi tempel Untuk jarumnya Tidak bergerak ya Nah Ini papi Gerak-gerakin Tidak bergerak Jarumnya Kemudian kita cek dulu Juga bagian sini ya Nah Kita tempel Masih tidak Tidak bergerak Untuk jarumnya Nah oke teman-teman Tidak bergerak ya Jadi Kemungkinan besar Untuk bagian Pius blinknya Atau si kering 60 ampere nya Ini putus ya Nah kita buka dulu Untuk bagian si keringnya Oke teman-teman Untuk bagian Tutupnya Udah papi lepas ya Ini udah rapuh teman-teman ya Jadi agak Sedikit Sedikit kendala ya Ini patah Oke teman-teman Untuk hasilnya Kita sudah ketemu ya Teman-teman ya Jadi Untuk bagian Si keringnya Atau pius blinknya Ini putus teman-teman ya Ini bisa terjadi Kongsleting ya Jadi bisa putus teman-teman ya Oke Untuk bagian si keringnya Sudah ketemu Putus Kita coba cek Untuk arusnya disini ya Kita tempelkan Untuk jarum Nah untuk jarumnya bergerak Teman-teman ya Jadi Kendalanya sudah ketemu Di bagian si kering Pius blinknya Yang nanti kita perbaiki Kita sambung Kita solder ya Teman-teman ya Oke Tujuan papi disini Membuka intake Ini sekalian Dibersihin katanya ya Kemudian Untuk bagian tutup Rokor kopernya juga Dibersihin sekalian Kita Ganti sealernya Untuk bagian Yang warna merah ini ya Jadi Ini mobilnya Ceritanya baru dapat Jadi Minta diperbaiki Dan diservis Teman-teman Oke teman-teman Untuk bagian Pengecekan glow plug Ini sudah beres ya Jadi Tadi sebelumnya Sebelum Membuka intake ya Karena papi disini Mau bersihkan intake nya juga Kalau sebelumnya Dibuka intake Teman-teman harus Lakukan pengecekan Di bagian relay ini Terlebih dahulu ya Nah Di relay ini Terlebih dahulu Apabila arus Standby nya ada Untuk bagian 12 pol ini ya Untuk putih polos Kita Lakukan Kontakt On Ya Kalau pagi Kontakt on Kemudian arus yang Dari sini Keluar atau tidak Misalnya dia keluar Teman-teman Jadi Itu sudah normal ya Seperti itu Oke papi Mau coba Untuk melakukan Jamper langsung Disini ya Kemudian disini Lalu kita tes Untuk bagian Api keluar Dari Dari relay nya Ini keluar atau tidak Jadi kalau misalnya keluar Ini normal Teman-teman Seperti itu Cara pengecekannya ya Oke lanjut Kita Jamper dulu Untuk bagian Pius Plink nya Oke Sahabatku semua Untuk bagian Ini Dapapi langsung ya Jadi Untuk Pengecekannya Dapapi langsungin aja dulu Biar nanti Apa Kita cek dulu Arus yang keluar Dari sini ya Dari Relay Yang menuju Ke bagian busi pemanas Atau glow plug Nah Disini Papi Cek Disini sudah Sudah ada Arus 12 pol ya Untuk jarum Dipada Alat ukurnya Sudah bergerak ya Teman-teman ya Jadi ini udah normal Ini udah ada Arus 12 pol nya Kemudian kita cek Di bagian sini Cek untuk di bagian Ini ya Arus Standby pada Ini namanya Namanya Relay Arus standby pada Relay Oke Kita lihat Disini Untuk jarum Bergerak ya Oke Nanti kita coba Untuk Kita kontak on dulu Keluar Tidak Untuk bagian Arus 12 pol Dari sini Bang Bang kontak on Ya Kita tunggu dulu Teman-teman ya Kita cek Untuk bagian Arus yang keluar Dari sini Oke Ini papi dekatkan Supaya kelihatan ya Kontak on bang Kontak on Oke Kita lihat hasilnya ya Oke Sudah keluar teman-teman ya Op On On lagi Oke Ini untuk bagian Mobil Pajero ya Dia hanya satu kali ya Untuk pemanasan Jadi Dia bacanya Sekali itu Sudah panas teman-teman ya Jadi Tidak bisa berulang-ulang Kalau mobil Pajero Sport Ataupun Triton Seperti itu Oke teman-teman Untuk hasilnya Sudah ketemu ya Jadi Nanti langkahnya Kita perbaiki Untuk ini Setelah diperbaiki Penyakitnya Selesai Ketemu Dan Mobil Mudah Dihidupkan Teman-teman Oke Seperti itu ya Teman-teman Caranya Memperbaiki Mobil Stutternya panjang Saat pagi Untuk keluar Asep putih Karena dia Tidak terbakar ya Karena belum terbakar Pada saat Semprotan Dua atau Tiga kali Nyemprot Dia belum terbakar Jadinya ada Asep yang Keluar putih Dari kenal pot Seperti itu Teman-teman ya Oke teman-teman Semoga bermanfaat Ilmu yang dari Papi Kembar bagikan ini Jangan lupa Subscribe-nya ya Mudah-mudahan Ilmu yang Papi Kembar bagikan ini Bermanfaat Buat teman-teman semua Dan bagi yang membutuhkan Oke Sampai ketemu lagi Video Papi Kembar berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum Mantap Sampai ketemu